Intro Salam jumpa para pencinta Komsos di rumah Senang sekali rasanya kita berjumpa kembali Saat ini kami berada di salah satu sekolah yang berada di kota Mataram Yaitu SMPK Ksuma Mataram Bangunan ini didirikan pada tahun 1954 Namun telah direnovasi pada tahun 2014 Dan mulai dipergunakan kembali pada tahun 2015 Nama Ksuma sendiri memiliki arti kecerdasan seluruh masyarakat Dengan nama ini sekolah diharapkan mampu menjadi obor bagi masyarakat di sekitarnya Sekolah yang terletak di tengah keramaian kota ini memiliki 336 siswa Mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 Semula pembelajaran di sekolah ini dilaksanakan secara langsung Namun sejak pandemi COVID-19 membuat seluruh kegiatan belajar mengajar secara dahil Pada awal April 2021 ini Sekolah SMPK Ksuma Mataram sempat melakukan pembelajaran tatap muka Yang dibagi ke beberapa sesi Namun kegiatan tersebut tidak berlangsung lama Halo, selamat siang Bu Eta Selamat siang Apa kabar? Baik, puji Tuhan Kita mau tanya-tanya nih, gimana sih pendapatnya Ibu selama pembelajaran daring? Ya, pada awalnya sih kami memang harus adaptasi ya Karena merubah pola dari yang tadinya tatap muka Guru menjelaskan langsung melihat anak-anak Terus kemudian harus berganti dengan PJJ ya istilahnya Tapi dengan adaptasi itu Semakin hari kami sudah semakin terbiasa Guru terbiasa, anak-anak terbiasa Proses belajar mengajar tetap bisa berjalan Walaupun tidak semaksimal pada saat kita tetap muka Nah, pastinya kan selama pembelajaran daring ini ada kendala-kendala yang dirasakan Itu apa aja sih kendala-kendalanya yang selama pembelajaran daring ini? Oh banyak ya Apalagi waktu awal-awal itu ada yang komplain soal kuota Kemudian Bapak Ibu Guru yang harus merubah media pembelajaran Yang tadinya menyiapkan langsung bertemu dengan anak-anak Sekarang menyiapkan masih harus di-share lagi ke anak-anak Belum lagi pada saat penagihan tugas atau apa agak sulit karena tidak ketemu anak Jadi dari segi komunikasi jelas beda Itu sebagai hambatan utama yang biasanya tadi kita berkomunikasi langsung Tapi sekarang harus lewat media sosial, harus lewat telepon-teleponan atau apa Itu yang paling besar hambatannya buat kami Nah, terus seperti info yang beredar nih Ibu Kan setahun 2021 ini sekolah udah mulai banyak banget yang tatap muka Apa aja sih persiapan SMPK Kesumah untuk pembelajaran tatap muka? Yang jelas satu ya, protokol kesehatannya itu harus, itu nomor satu Karena bagaimana kami akan meyakinkan orang tua, anak-anak aman belajar di sekolah Kalau protokol kesehatan saja kami sudah tidak bisa memenuhi Orang tua mesti berpikir dong anak saya bagaimana di sekolah, itu yang pertama Kemudian yang kedua jelas jadwal pembelajaran yang beda Karena PTM-nya PTM terbatas, tidak seperti dulu full dari pagi sampai siang ya Jadi ada batasan-batasan tertentu yang kami harus siapkan Kemudian gurunya yang tadi mengajar satu kelas satu kali Sekarang harus satu kelas dua kali karena dipecah menjadi dua Jadi hal-hal adaptasi itu yang perlu kami siapkan untuk menyambut anak-anak ber-PTM secara terbatas Nah, terus Bu, apa sih tanggapan orang tua siswa selama pembelajaran tatap muka ini dilakukan? Maksudnya yang akan nanti ya? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju Mungkin yang tidak setuju karena masih khawatir ya Apalagi berita di Jakarta kan kita tahu sendiri seperti apa Jadi ada kekhawatiran orang tua Tapi ada juga yang menyambut baik kalau kita akan PTM terbatas Karena mereka sudah kewalahan menangani anaknya di rumah dalam hal belajar Jadi lebih suka kalau anaknya bertatap muka dengan gurunya di sekolah Banyak yang seperti itu, ya pendapat orang berbeda-beda untuk hal tersebut Itu saja Teman-teman penjinta Komsos di rumah Nah, itulah hasil wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMPK Kesungan Mataram Terkait dengan pembelajaran daring yang dilakukan kurang lebih satu setengah tahun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!